Halo guys, kita nge-vlog Kita start sekitar jam 2 siang Masa istirahat doang di Jogja gimana sih? Kita agenda hari ini adalah ke mana? Candi? Candi Borobudur, tiba-tiba Borobudur kita Di mana bang kita? Sudah di Borobudur Makan dulu gitu ya Kita ke mana? Ke pasar Kita langsung beli oleh-oleh sih Ini makan makanan Di situ juga ada tuh makan tuh Oh di situ juga ada? Itu aja kali ya Bicara yang adem, kayaknya itu adem RM Mundu 52 Oke, kayaknya kita bakal makan dulu sama ganti baterai ya Makan Makan timun Makan ini tidak Wup Nasi gorengnya Ada minyak Ada minyak Awudan ya Maut Maut Gatuhnya kalau di Jogja apa ya namanya? Kamu main di bawah gak sih? Lu juga ya? Dimana-mana Emang iya? Nasi goreng Gak mau andang tempat Dimana-mana Banyak yang gampang Nasi goreng Nasi goreng Biar aman juga Di sini tuh makan Ramus Kalian duduk Iya Minimal Nasi ramus Tadi ada nih Nih Paus deh Adanya Enfonoknya dari menu sih sebenarnya banyak nasi guduk, ramas ujung-ujungnya nasi goreng juga kamu juga nasi goreng pedas ini kita makan dulu ya gak di videoin kalau kali ini makan baterai ternyata kita menuju masuk tapi kayaknya kita 2 menit di dalam yang penting ngeliat berobudurnya dulu terus langsung keluar lagi gue juga gak tau ini kamera boleh apa enggak kamera boleh apa enggak kira-kira aja gak boleh ya pake handphone berarti nanti kita nukerin tiket online di loket dia loket dia dimana itu B yaudah kita nukerin tiket online dulu ya paling nanti lanjut di handphone welcome to bo-bordur kalangan orang welcome to borobudur nih bos saatnya kita beralih kita mau beli tiket itu golf car biar apa biar kaki tidak gempor takutnya bunder nanti mana besok kita balik apalagi kawan gue yang memegang kamera takutnya kaki keram kita beli tiketnya dulu siap bang ini apa namanya bang dapatnya tayo karena kalau golf car lama nabunya wah tayo nih tayo nih tayo masih on ini yaudah nanti balik kita ada highlight kalian lihat aja ya workshop Cep Dua lagi ya? Dua lagi Satu tangga Lagi Penantian ya bang? Kenapa bang? Oh Ini Yes Gitu maksudnya Yes Sudah lupa Yes Ah Lihat ke sana gak? Lihat ke sana Mereka ke luar gak sih? Langsung Tidak sia-sia Akhir gw ke sini 2010 atau 2011 ya? Bukan 2012 12 tahun lalu Pertama kali sih Lalu Padahal cuma 4 tangga dong Kali anak tangganya Dulu sih gue ke atas gak ada yang ngosong-ngosong Sekarang beda Yang penting kita sudah sampai Disini Abis ini kita langsung pulang Langsung pulang Yuk exit Gimana bang? Sudah kita langsung pulang Kebetulan acumennya adalah foto papal golf Angglenya dari sini bagus Biar kayak honeymoon gitu Saya kita belum honeymoon udah tahun ketiga Betul Kebetulan itu pun karena Undangan nikahan Garit Sekalian Sekalian liburan Terus keluarnya Kita langsung Keluar Poncat gak sih bang? Parcuran gak sih? Parcuran gak sih? Parcuran lah Shotcut Shotcut Lebih ke sembi sih yang capek Tadi naik sekarang turun Si bocil Buru-buru Turun buru-buru Kita tuh nikmatin Nikmatin stamina kita yang terbakar Gak ada tekanan lagi Gak ada tekanan lagi Cuman Sendih sih lumayan Kalau udah tua berasa Kalau lagi muda gini Kalau lagi muda gini gak berasa Lebih berasa naik Panas Betis Panas Hampir meletak Tadi Kita cari jalan keluarga Es krep Es krep ya Es krep Es krep Let's go Kita beli es krep dulu bro Es krep bang Iya Putih 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 Bisa mau gak ya? Iya bang Es krep bang Es krep Es krep Tayo Tayo Tayonya berserak Banyak sih Semoga itu belum berangkat ya Mimim Es krep dulu ya bang Tenang Tenang gelato nih bos gelato wah gak gitu rasanya yaudah nanti kita makan ini sambil tayo tayo kayaknya kameramin juga makan dulu nanti kita ketemu aja di ya mobil setelah ini ada iya ini kita udah keluar akhirnya ya kita masuk jam 2 keluar jam setengah 3 jadi dulu 2011 mereka bertanya kan gue ingat ada beginian-beginian habis itu gak tau kita dulu pernah foto disini kayaknya masih ada di facebook bisa cari di facebook ada sih pokoknya di kursi ini di kursi masih ada ya rambutnya masih mancung pernah foto di kursi itu guys kayaknya sih nanti Rifky yang cari di facebook deh udah kita mau belanja dulu abis ini buat Kiara asik akhirnya kita terlepas dari Genjutsu Pasar guys ya kalian yang pernah ke Borobudur pasti ya atau kemanapun pasti kalau keluar itu gak langsung keluar masuk ke tempat yang jualan-jualan beli di awal di akhir ada yang lebih murah itu dia tadi berapa aja dapet asbak 2 harga 22 ribu 22 ribu bonus apa itu bonus genangnya berapa 2 ribu seribuan ya di depan terus dia udah 85 ribu nambah jadi 100 terus dapet 1 asbak lagi katanya gue udah mau ngomong lu kena marketing nih tadi gimana yaudah gue di maja selaku temen yang baik ya saya di maja biarkan dia sedekah eh pas di depan berapa aja yang lebih murah goceng goceng nah ini juga sama nih ada yang penyesalan juga nih iya baju-baju kiaranya modelnya banyak yang lebih lucu oh yaudah tadi disana dapet 100 dapet 3 di depan 100 dapet 6 ada yang 106 16 ribuan itu ya iya cuman gak tau ya itu sama apa enggak kayaknya yang geris 104 sih terus yang aku beli-aku beli itu aku beli-aku beli itu yang 104 itu di depan 105-106 kayaknya 106 ya ada yang 106 juga tadi kita akan menuju ke penginapan lagi kayaknya kita ke Garit akan sedikit telat ya semoga lancar dulu deh sampai sampai penginapannya semoga lancar ya perjalanan semoga sesuai aplikasi satu jam satu jam setengah lah ya ini kita jam jam 3 lebih 15 semoga jam 5 udah nyampe biar nanti dateng ke acaranya Garit itu setengah 6 lah ya kira-kira ya agak akhir sih memang cuman ya sudah lah yang penting kita nyata oke yaudah kita see you on the street aja tapi kayaknya di acaranya Garit gue gak nge-vlog sih soalnya takutnya ada kawan gue yang ah ya yang harus dilihatin jempolnya nanti paling jempolnya aja kita kalau udah ketemu baru gue takutnya nge-vlog 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 gak sengaja masuk rame gue nanti kena ya kan blunder nanti mendingan nanti aja ya oke ditunggu di aneka-aneka Garit yang paling 5 detik lah oke udah jam 5.25 otiwi ke Garit ya kita udah siap udah siap belum ya sudah ya aja dari woy dari Borobudur udah siap ya udah langsung pengen kondangannya deh wong tapi pake barcode masuk ya ente ente ya jangan sekarang pake barcode barcode ya ya sudah nanti kita bakalan update lagi ini 5 detik lah di kondangan Garit habis itu gak tau nih nanti malam ke Maliboro jadi yang gimana nanti aja gimana aja di Borobudur takutnya kan banyak temen-temen oh iya bener ya siapa tau lo ngajak ngomong takutnya iya mau kemana kemana oke kalau gak jadi nanti malam besok besok kita mumpulnya di Maliboro ya sudah jalan-jalan lagi eh Maliboro belanja doang kan maksudnya tempat perbelanjaan ya kepada taman ya tamannya sedikit sedikit kebanyakan pinggir jalan oh betul yaudah nongkrong aja berarti ya aman berarti guys ya gak naik-naik candi lagi kita gak naik-naik candi kamu mau ke Prambanan aduh candi lagi itu lebih deket lagi kan aduh udah kayaknya nanti ya sama Kiara kayak ke Prambanan ya Prambanan aku belum pernah sih sama sekali iya berarti nanti Borobudur udah pernah 2-3 kali ya sama Kiara kita ke Borobudur ke Prambanan oh Allah semua ke Bali ke ini sekalian yang patung terbesar di Indonesia itu Asia 3 Malaya ada-ada ada yang patung tinggi banget segilo lah lupa berapa ratus meter gitu tapi itu pulau kalau itu pulau ya susah tempat pertemuan nah itu ya jadi nanti saya update tipis-tipis pada saat di ikan garit saya takut salah scene ya nanti blunder oke 2-2 tepuk tangannya dulu boleh 3-3 pak gak dapet pak abang mau nikah malioboro nih bos macet kita udah masuk ke dalam circle nya oh my god lihat mau nyari parkiran kita nih dimana juga parkirannya dulu-dulu parkir pinggir jalan pinggir jalan kalau ini sekarang di house ya kasihan delmani kodanya maksudnya video rame banget guys alhamdulillah berapa ya 15 kilo 16 kilo tadi sejam setengah lah lumayan lumayan ini kalau kita nemu tempat parkir gak tau nanti di depan sana ya semoga ada tempat parkir oke kita bakalan berhenti buat nongkrong dan buka gue sekarang merah karena rem orang makasih lagi dong bang rem lagi bang nah gitu merah ini buka ini terame banget guys bagus sih jalan gue gak tau ya yang di sosmed gimana realitinya begini udah jarang lihat juga gue maliwur di sosmed gak pernah lihat terakhir 2011 lah 12 tahun lalu sumpah ya sudah guys nanti kita coba kalau dapat parkiran alhamdulillah kalau tidak dapat parkiran ya bagaimana pulang lah pulang nah lampu rem nice pulang berarti pulang kita ke kodak kita mau di puter gak mau turun dulu aja suruh satu puteran gitu gak bisa gak sih kita nyari parkiran aja nanti ya ini sih full jajanan yang di kiri taman baru nih dia kayak ada taman-taman gitu alurnya gak gak? enggak enggak bener-bener memang keringan terus parkir udah ini masih mau gelato gak sih yang tadi gelatonya kayaknya gelatonya scam sih tadi parah kayak serut kayak serut guys komentar dong di bawah di Maligora ada crack telur gak sih karena gak nemu crack telur kita ganjel dulu guys pakai sate semoga nanti menemukan lagi crack telur di Maligora ya kemarin habis dari Malioboro tepar ya kan habis makan sate itu jalan pulang karena sudah pegel kaki kita tidak menemukan crack telur dan crack telur adanya di alun-alun salah spot ya nyari crack telur di Maligora sama aja bohong adanya di alun-alun harusnya terus kita juga melewati teras Maligora ya melewatinya itu bener-bener lewat gak kesitu jadinya padahal niatnya mau makan-makan jajan-jajan isinya cuman makanan bapia sama baju-baju banyaknya ya kan ternyata salah spot kita juga keliwat sebenarnya jadi alhasil kita pulang dengan pegel kaki karena kita jalan-jalannya itu dari mall ke atas ya kan turun lagi belum nyampe teras Maligora kita udah balik gitu jadi ya sudah saya cuman mau ngasih tahu itu aja hari ini kita mau berendam dulu di kolam renang ngademin kepala sekarang jam berapa? 10 jam 10 nanti berendam setengah jam cukup terus mandi karena jam 11 menongkrong kita begitu ya sudah kita langsung saja ke kolam renang nah tapi sebelum kita renang ya kan lagi sepi ini bos kita gerbak eja dulu ayo kita ke gerbak another call tadi sih another call airnya biru sih guys tapi kok kagak kelihatan dasarnya sedang menunggu dan baterainya lowback jadi sepertinya akan ganti baterai dulu sebentar dalam waktu 5 432 saya sudah kembali fit unduk ya iya mantep gimana yang? gerimis lagi gerimis lagi siap-siap masuk angin dah yaudahlah yang penting berendam aja apa enggak usah ya? baru apa? baru berendek-endek tapi airnya buket ya? aku baru ada sana gak kelihatan tapi kayaknya sih itu ada batasannya sih ini yang pendek itu yang tinggi dah kayaknya nanti kita coba tapi enggak sih dari pengalaman ada bocah-bocah yang eh bener juga ya bocah-bocah dimana ya waktu itu ya disitu kali ya ini kelihatan sih ada perbedaan kita coba aja guys gimana San? gimana? ini yang dalung yang dalung kayaknya ini harus sampai semuanya dulu gak membantu kesan wow perbedaannya baru lima menit makanya bubar makanya sepi tadinya rame anak-anak jadi ini ngebasahin badan iya terus nanti tinggal sabunan jadi sekalian mandi iya itu kalau enggak kayak gitu mandinya di nanti-nanti guys ini harus setiap kenangan halo guys saya opto oke opening lagi akhirnya kita sudah ngumpul moderator ada meng ini ada si pengisi slot ada air ini ada rombongan mas otorata ya dengan dobi sisternya dobi sister baru mas ot dan keluarga plus afra ya afra itu hasilum pokoknya ada-ada beberapa anak hasilum agak kalau enggak tenang kalau enggak nanti manja kesini bayangannya kita lihat nanti aja kita mau interview mas tapi udah di interview duluan dipercuma jadi deket banget jadi rumahnya mas ot itu di nah gitu ya nah kalau mau denger langsung aja join membership nah di khusus membership insyaallah sama enggak di suaranya nanti kita bakalan update lagi ngapain aja kita kita udah makan-makan kita nih mager gue video ini soalnya bergaj makan stick di sini ada sticknya diserang susah namun betul premium cuman enggak tahu sih apa bedanya sama aja nanti kita akan update lagi 2 detik lagi lah ya nah biar nyambung nah ini kita interview babysitternya mas sudah 3 bulan eh 3 hari 3 hari magang magang mas jadi itu nonton enggak resmi enggak 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 jadi kita pilih jeje apa cuman 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 tau kan mereka tahu kualitas masing-masing kok lu enggak ada yang milih di sini enggak ada yang milih kita nunggu lenai sama cina wuuh kompe 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 menunggu serius banget mainnya oh main krep sesuai umur ya maksudnya iya mama roblox 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 maksudnya roblox yaudah nanti kita ketemu lagi sama ya rombongan yang datang nanti ya Tadi Mas Ode udah cabut, sekarang sisa pejuang moderator lagi ya. Kita mau balik. Aman nggak? 10 jam? Aman. Meng, kayak mana meng? Hitung ke cecah lagi. Oh gitu. Backlight langsung pas ngomong gitu ya. Thank you ya, Pak Isuzu. Walaupun Mbak Pia. Tasnya? Iya, tasnya Mbak Pia. Ini player PUBG kita ini. Terima kasih sudah stream snap malam-malam ya. Ya, aman. Thank you Sophie. Ini juga nih, Aik ini. Makasih banyak udah dateng. Ini Aik. Oh iya. Ini Aik. Ini Aik. Ini Aik. Bajunya biru-biru. Oh gitu. Sayang, makasih dong. Nanti ditunggu ke Serang. Nah, mantap. Nanti kita ke Serang nih. Serang ya? Deket-deket. Sebelas jam. Sebelas jam. Sebelas jam. Tapi kayaknya kita nginep dulu di Tangerang. Eksten ini vlog hari ke-28 guys. Ini udah part ke-7 kan ya? Iya. Udah part ke-7 kayaknya. Makan mulu kita. Ini memang Rifki. Iya. Mana tiap makan gak ada kata Rifki ya? Kita tuh udah beres ya. Ini udah beres juga. Ini udah part 2 kisah hari ini. Udah lah ya. Kita nanti ketemu lagi di mobil. Hari terakhir di Jogja. Kita bakal pulang. Tapi sebelum itu ke Bapia. Oh, oleh-oleh Bapia. Kita beli Bapia dulu. Biar kayak orang-orang kan. Balik-balik itu bawa buah tangan. Bukan buah bibir. Jadi, cara menuju ke Bapia dulu guys ya. Cuman aku males gak vlognya. Ini udah berapa lama ya? Ini kayaknya 10 part dah. Gak tahu dirangkum jadi berapa. Intinya, kita akan menuju ke Tangerang dulu. Dan sepertinya eksten satu hari di Tangerang. Nginep dulu. Karena kita nyampe malam banget. Sekarang aja. Jum berapa nih? Oh, gak kelihatan ya. Oh. 328. 328 intinya ya. Ya itu. Jadi kita lanjut part 8 ya. Langsung saja. Kita ke-check win. Kayaknya. Kalo gue nge-vlog. Itu ambulan apa sih? Bukan itu ya? Ini tototototot. Bukan ambulan gak ternyata ya? Kejabat kali. Iya. Pake rotator. Iya pejabat. Iya bener. Gue kira mau kecelakaan nih. Ada ambulan. Kayaknya ambulan beneran. Tapi ambulan beneran kayaknya. Tapi kok ada kebetulan aja? Iya. Ada pejabat. Oh. Oh iya iya beda nih. Lebih kenceng nih. Nah ini. Eh beneran ini BNPB itu apa? 6 bulan gak bencana. Padahal nasional penanggungan buset. Tapi ada bencana nih. Gempa dengan magnitudo 6,4 terjadi di kawasan Bantul dari istimewa Yogyakarta. Saudara informasi terkini terjadi gempa berkekuatan 6,4 magnitudo di Bantul. Selamat pagi dunia. Belum nyampe ya kita ya. Lihat-lihat ya. Hmm. Hem. Sampai dihemin sama sapi loh. Hmm. Sapi aja. Hem. Nah. Hem. Gitu ya. Ya ini kita sudah menunjukkan pukul 6 yang artinya kita sudah melakukan 14 jam perjalanan. Dimana masih ada tersisa 3 jam lagi perjalanan ya. Wadaw. Kita checkpoint tadi 3 kali berarti ya. 3 kali. Dan tiap checkpoint rest area wih fullnya luar biasa. Ramai. Bahkan ini pinggir-pinggir jalan tuh banyak guys. Nih. Tuh. Tuh. Pinggir-pinggir tuh banyak. Karena memang rest area nya se-full itu dan sejauh itu pula ya kan. EJSU udah ditawarin buat tidur cuman pengennya all-in katanya. Soalnya kalau tidur pusing aja ya. Pusing. Pusing. Ya sudah. Kita lihat saja nanti ya. Kayaknya nantipun kalau udah sampai kayaknya tepar dulu gitu. Mantap. Lagi-lagi guys ya. Tunggu. Tunggu. Alhamdulillah Merih banget Jam sepuluh Baru sampai Kiaranya bumbuk Yaudah Sampai sini aja vlognya guys Dadah Semoga Taa Semoga Dan Semoga Men Terima kasih.